Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Dave Indo. Kali ini kita akan melanjutkan untuk edit barang. Kalau kalian belum ngikutin video ini sebelum-sebelumnya, jadi wajib mengikutin biar nggak bingung untuk step ini. Oke, jadi di sini flow-nya ketika kita akan ngedit, ketika ada list, kita klik, jadi nanti akan kita reuse untuk page yang edit, create edit ini. Pertama, kita bikin final id ini berupa string, karena kita akan memperse, mengirim data si id-nya, dan kita define id, this id. Nah, untuk mengirim id-nya ini ke sini gimana? Berarti kita butuh bantuan router, jadi di sini kita copy aja, pergi ke router.dat, dan di sini new-nya kita ganti titik 2 dan id. dan di sini id-nya kita parse si stateparam, dan di sini berupa id, jangan lupa untuk kutip, dan ini ada error karena ada cons-nya, jadi wajib dihapus. Untuk navigasi ke si edit-nya gimana? Nah, ketika ada list, nanti di barang list-nya ini, kita pakai on tap, nah seperti ini, saya udah define sebelumnya, jadi on tap, lalu context, push, barang, dan id. Nah, barang ini dari mana? Yaitu dari router yang kita define di sini, ini kan main si, maksudnya, link utamanya kan barang. Nah, ketika ada id, berarti otomatis nanti masuk ke sini. Jadi, di sini tinggal nulis kayak gini, dan id-nya ini kita dapat dari looping yang ini. Oke, kita coba di sini, apakah bisa? TV, lalu ini TV saya, dan kita save, ketika kita klik, dia akan, oke, ini benar sebenarnya, karena ada si id-nya, tapi di sini ada tulisan barang new, berarti kita harus ngedit. Di sini, ketika ada, jadi widget.id is not null, maka edit barang. Nah, kenapa di sini ada widget? Karena kita pakai stateful, jadi wajib pakai widget.id. Kita define ini. Nah, kita coba lagi, kita bikin satu barang, nah, itu kan tadi ada tulisan edit, kita bikin lagi, TV, ini, TV, save, dan ketika kita klik di sini, ada edit barang. Oke, tugas selanjutnya, gimana caranya, nge-parse data yang ada di sini, yaitu name dan deskripsi, ke dalam sini. Oke, ini mudah, berarti, kita perlu bantuan untuk, mengambil data by id. Nah, kita pergi ke modul, kalau kalian bingung, yang ini gimana sih? Nah, kalian lihat video sebelumnya, gimana caranya membuat modul yang ini. Dan, kita define ulang aja, di sini, bukan define ulang, kita bikin baru. Di sini, future, dan, ini berupa barang. Barang ya, bukan pakai S, karena ini spesifik, dan bisa jadi null. Dan, di sini, awaitnya, kita return aja langsung, karena kita akan mengambil get, si id barang string, id, dan barangnya, kita get by id barang, ini id. Oke, seperti ini aja, kita save, dan ini bakalan kita pakai, di create edit ini. Nah, untuk makanya gimana? Kita bikin init state, dan di sini, kita define, apa yang mau diambil. Jadi, kalau di sini kan, kita udah ngirim si id. Berarti kita cek aja, if widget id, widget.id tidak sama dengan null, maka, kita bakalan manggil si model, bukan model, tapi, si watch. Nah, di sini, kita copy aja, terus, kita define, di atas ini, mungkin kita define untuk readnya ya, final, untuk si, pakai let, let final, kita namain sama persis ini aja, kita cek di bawah, bakalan kepake atau enggak, oke, kepake ini ganti model aja, nah, seperti ini, tapi ini read, dan si model, sorry, ini beneran state barang, bukan, kita lihat, oh iya, bener, ini diambil dari modul yang ini, berarti ini udah benar, dan model, dot get, bukan dot get, tapi, dot, di sini, ketika id-nya tidak ada 0, maka, model get, karena kita men-define-nya get, kita cek, saya enggak yakin, tadi, eh, udah, oh iya, bener, get, ini get, get-nya, by widget.id, nah, ketika udah dapet, ini kenapa masih ada error, berarti si, ini model barang, enggak kepanggil, yang ada di sini, kita cek, di sebelumnya, bener, bener, oke, ismon, ini bener modelnya, oke, model dot id, init state, di dalam sini, ketika dot get id, ini kenapa model, si final ini, enggak kepanggil, si get-nya, coba kita, read barang, langsung di sini, coba kita, cek, bisa enggak sih, get-nya, oke, enggak, notifier, get, oke, berarti, di model ini, kita, coba pakai notifier, di sini aja, notifier, lalu di sini, adalah get, nah, bener, kita kurang, men-define notifier, dan get-nya ini, by id, ini, udah bener, si string, pakai tanda seru, karena di sini, kita udah ngecek, tidak sama dengan null, jadi pasti enggak ada null-nya, then, maka, ketika, ada value-nya, si value ini, kita parse, kita cek dulu aja, if value, tidak sama dengan null, maka, di dalamnya, pertama title, sama dengan, si value.name, title.text, di sini, karena kita akan, mengirimkan, mereplace, atau mengisi, si title text-nya, selanjutnya, ada description, description-nya, adalah description juga, terus, yang terakhir, adalah, si, complete-nya ini, kita coba parse, di sini, langsung, si value, dot, complete, kita coba, apakah, sudah betul, kita tes, tambah data, TV, ini TV, save, dan kita edit, nah, ini udah masuk, dan, kita nggak bisa ngetes ini, kita coba aja, kita kan udah ngedit ini, TV, adalah, gini aja, dan kita checklist, dan save ulang, ya, ini nge-replace, karena, eee, kita di sini, nggak nge-define, ketika barangnya, udah ada, oke, nah, tapi, seenggaknya, kita udah bisa, untuk ke edit, dan barangnya, sebenarnya ini, ketemu, dan udah, nge-pars datanya, nah, tapi, kenapa di save ulang, karena di sini, kita nggak nge-cek, apakah sebelumnya, si ID-nya, udah ada, atau belum, jadi, di sini, kita harus, membetulkan, si, button floating, save-nya ini, kita, redefine ulang, atau kita benerin, nah, cara benerinnya gimana, ini, sebenarnya mudah, kita coba aja, untuk yang, ID ini, tinggal, diganti dengan widget ID, dan, tanda seru, dua kali, jadi, kalau si ID-nya kosong, maksudnya ID-nya ada, maka diambil ini, kalau kosong, pakai yang ini, kita coba ulang, save, maka akan ke clean, kita coba, TV, ini, TV, dan kita save, dan kita coba, untuk edit, edit, dan, kita checklist, save ulang, ya, ini udah betul, jadi, tinggal mengganti si ID-nya, dengan widget ID, dan, ya, udah beres, kalian bisa ngedit-ngedit, apapun, untuk data ini, dan, sebenarnya ini, harusnya, udah ke cek, nah, kita benerin lagi, di sini, berarti, komplitnya, nggak ke detect, tinggal, kita coba, pakai set state, kita copy, eh, kita cut, dan paste, di dalamnya, kita save, kita ulang, TV, ini, TV saya, dan kita save, kita edit, pakai checklist, checklist, dan save ulang, ada checklist-nya bener, ketika kita masuk, dan ada checklist-nya bener, oke, ini udah beres, dan ketika uncek, save, ini bakalan uncek juga, oke, sekian dari saya, untuk edit ini, ini sangat mudah sekali, semoga bisa diaplikasikan, di proyek apapun, untuk kalian, dan, jangan lupa untuk, ngikutin series ini, bakalan masih ada, untuk delete, gitu, dan kita benerin, untuk beberapa yang, part yang belum kita bahas, sekian dari saya, see you, selamat menikmati,